Pemedekaan Bunda Terima kasih ya Ini aku dapat tadi dari teman-teman wartawan Terima kasih banyak Selamat malam Bunda Terima kasih ya Ini aku Dapat hadir dari teman-teman wartawan Makasih banyak Ini dari Selebrita Expo Terima kasih Kopen makna usia 40 seperti apa Kopen? Sudah tua ya 40 tahun Tapi tetap bersyukur Dan masih Diberikan usia yang Panjang sama kita Ada kejutan apa semalam? Sehat Karena kalo sehat Kalo kita sehat kita bisa melakukan banyak hal Gitu Kalo seburin mbak Gitu Semalem kan di subscribe Iya Jadi kalo dari istri itu ada Ada handphone yang aku Minta yang canggih banget gitu Terus aku bilang Emang kemarin tuh aku pengen itu Terus aku tadi Kata dia Oh aku bisa dapetin Emang agak susah gitu Tapi kayaknya dia Udah dari jauh-jauh hari Dan dapet aku belum buka-buka lagi semuanya Karena tadi malem udah capek banget Kan sebelumnya ada live dagangan malem Di Kuningan Terus udah blonyo gitu kayaknya Aduh Sampe jam 2 Jadi baru tidur lagi Aku kenapa kan Karena handphone itu kayak Udah lebih canggih kayak dari laptop gitu Jadinya Aku bisa genggam di tangan tapi gue bisa kerja Banyak kerjaan Bisa menyelesaikan banyak pekerjaan disitu Aku akan mengurangi Ini gak sih itu Kayak syutingan Aku udah ngurangi syutingan Aku udah ngurangi syutingan Karena udah gak syuting Sampe malem Karena anak-anak udah komplain semuanya kan Dan makanya Aku lebih banyak Ngambil live Di live shopping gitu ya Silahnya Karena Akhirnya anak-anak punya banyak waktu sama kita Gitu Dan terus Kalau kita belum pulang Ya dia gak Gak mau tidur Ya kan jadi kan ada Buat saya jadi Gak bisa nih gue jam sedini udah sampe rumah nih Kalau enggak nih Besok paginya Tau lah ya anak-anak ya Baik pokonya juga Kalau tidurnya telat Pasti bangun paginya drama Ya ada aja alasannya Jadi Harus dari sayanya yang Pulangnya on time Jadi mereka Bisa bangunnya bagus Jam tidurnya bagus Bagus Apalagi mau dikejar Kalau bisnisnya sudah oke Ya Apalagi Kalau mau dikejar Kalau aku Dikejar Manusia kayaknya gak ada habisnya Tapi kalau aku Lebih ke Apa Waktu bersama mereka sih Waktu bersama anak sih Yang aku lagi mau kejar Karena Mereka lagi kritis-kritisnya banget nih Lagi wah nyerocos terus Aku gak mau sampe Apapun yang mereka lagi Inginkan Aku gak Bisa wujudin gitu Jadi Kayak minggu ini nih Kan Anak-anakku tuh pengen Apa Ehh Camping Gitu Tapi udah gak mau main tenda-tendaan Kalau di rumah kan main tenda-tendaan tuh Udah bisa diboongin Sekarang dia udah gak mau Dia maunya yang tanah beneran Maunya yang Tidurnya yang Bener-bener di hutan Beneran ayah yang Ada pohon-pohon hutan Kan katanya gitu Jadi Aku baru bisa wujud pilih Ibu ini Ya seneng akhirnya punya Banyak waktu Kerjaan live Pokoknya aku kalo Pagi sama siang masih ambil Kalo malem ya Kalo sesekali baru ambil Tapi kalo numpai bulan malem Aku udah Gak berani ambil Tadi bisa dibilang pengen seminggu sepali Gak berani Gak berani Ya kualitasnya sebenernya Lebih di weekend sih Gitu Sama mereka Kan Yang kasihan kan sebenernya istriku kan Senin sampe Jumat Dia Non-stop kan Jadi aku cuman di weekend doang Minimal Saya bisa membantu istri saya Untuk di weekend Dia bisa lebih relax sedikit Itu Senin sampe Jumat kan Wenda juga Ehh Kerjanya di rumah Anak Ya Setiap anak tuh tiga-tiganya Punya ceritanya masing-masing gitu Jadi Ada yang bisa kita selesaikan dengan cepat Ada yang enggak Gitu Makanya beda-beda Makanya kabernya Apalagi Betran mau Dibuatkan ke Internasional Karena kan Sekolahnya kan Internasional Jadi otomatis kan Teman-temannya Spillingnya kan Lebih gitu Tapi kan Kalo ditanya ke saya Kalo saya Sudah ada negara yang dituju Sebenernya Betran Tapi Kembali Di Bolanya ada di Onyo Kalo Onyo sanggup Ya Onyo jalanin Kalo Onyo nya Gak Gak mau Ya Masih banyak juga kan yang disini Jadi Aku bilang Nyo Kalo Ayah sih Memang pengennya Ya Onyo setinggi-tingginya Tapi yang Onyo Sanggup Dan Onyo bisa ngikutin Sajinya dari aku kan Memang Ya Masih ada Singapura Masih bisa saya Golak balik Dekat lah ya Atau Bundanya juga Golak balik Dekat gitu Cuman ada beberapa yang Dari Onyo nya Kalo disini gimana Kalo disini gimana Jadi Harus dikasih Harus kita cek lagi kan Sekolahnya Kayak apa gitu Kalo dari Bundanya Mendingan Kayak aku aja dulu Yang masuk asrama Yang Semuanya udah disitu Sudah difasilitasi Dan terus Sudah ada jam-jamnya Yang Lo gak bisa pergi kelayaban Ke Mau-maunya Dan terus gini Iya iya Ntar lu deh Jauh banget Soalnya Taiwan Jauh lah gitu Jadi ntar lu deh Jadi makanya Masih ragu Karena aku masih Banyak serupu di Amsterdam Karena aku disini aja Ini bagus tuh Buat Onyo ini Jauh ya Kalo gue balik Balik guys Juga Balik Maksudnya tuh Kepengennya Gue Jumat selesai kerja Bisa Kalo ke Singapura kan deket tuh Ya kawan Jadi Masih bisa main celok cuing gitu Cuman ya Masih ada waktu Beberapa bulan lah Buat Onyo bisa Ambil keputusan Udah punya bisnis Udah rasu hidup ya Ya abil Abil Ntar Ntar yang dia ucapin Udah kita riset Ntar dia udah gak jadi lagi Kan kita harus riset dulu dong Bagus atau gak Seperti apa basicnya Dan terus Berapa banyak orang Orang-orang Indonesia yang ada disana Gitu kan Ya minimal kan kalo dia ada apa-apa Kan dia ada Temen-temen orang Indonesia banyak Gitu sih Ya Doa terlalu banyak Doanya Doanya mungkin Doanya Aku mah gak ada Party Jadi Kalo tadi malem Aku udah ke Surprise Terus tidur Ya ntar ini ngelakuin kegiatan Biasa aja Itu juga biasa Dan terus Gak ada event yang Gak tau deh Lu pulang dari sini nih Gua gak tau Cuman memang gak ada, abis ini gue juga balik ke kantor jadi gak ada kegiatan yang spesial Belum ya Kayaknya masih bisa kita kontrol hal yang gue gak jemputnya gue gak ambil Hal yang gue gak suka gue ambil Cuman karena kan kalo kerjaan ada beberapa yang saya harus ngeliat Wah ini anak gue masih melotot di jam segini nih Anak gue masih anteng nih jadinya Kalo enggak pasti kita dikramkering telepon Telat ngangkat telepon tuh sama anak tuh bisa kasus besar loh Jadinya aku gak mau berbekas di hati mereka tuh Ayah kalo diteleponnya gak diangkat-angkat itu gak mau Jadinya harus ready buat mereka Makanya aku lagi enjoy banget apalagi Aninya lagi baru pindah sekolah lagi kan Jadi dia baru penyesuaian lagi ke sekolah baru Aku tau kan anak kecil pindah ke sekolah baru masih nangis lah masih ingin gitu Iya jadi masih membuka pikirannya dia untuk apapun yang mereka lakukan ya Ayah bundanya sukanya mereka kalo sekolah gitu Cara penyampaian itu saya ke dia itu Itu buat saya mau wendah tuh jadi KPR Penyampaiannya gimana ya Karena kalo Thalia ya memang dia suka Apa namanya belajar terus Kalo gak kita berduin dia belajar dia gak berduin stop stop Nah kalo Thalia ini kan waktu-waktu belajarnya kan agak tertentu ya Jadi tapi kan kalo ngedatengin guruless itu kan paling enak kalo dua kan jadinya agak murah ya gitu Tapi kalo moodnya Thalia lagi gak oke ya agak susah Makanya Thalia, Thalia, Onyo tuh mereka punya karakter yang berbeda semua tiga-tiga gitu ya Makasih banyak Makasih banyak Makasih Ayah Makasih abang Terima kasih Terima kasih Brothers Terima kasih banyak Oh yang lain di mobil ya Yes, terima kasih ya